Ini 2 hektare dikelola semua ya teman-teman Tapi kok luarnya merah juga ya Oh iya iya Kalau yang merah itu Oh daunnya agak biru-biru ya Daun serai itu kan Tapi saya petik Daunnya pakai ngutupin Baiklah teman-temanku semuanya Kita lanjutkan kembali videonya ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di layar kaca youtube madrim 125 Dan masih di seputar Tentang pedesaan Pertanian dan juga Pembangunannya Dan di episode yang kesekian kalinya Teman-temanku semua Saya berada di pemukiman transmigrasi Penempatan tahun 2017 Dan disini saya lihat Perubahan-perubahan baru Telah terjadi disini Ini sudah dipasang Tiang listrik juga disini teman-teman Dan kabalnya juga sudah dipasang Kemungkinan besar Ini tinggal menunggu Merapikan atau Memasang setrumnya ya Menyalurkan setrumnya Terus nanti sebentar lagi Kemungkinan besar akan menyala Menyala bangku Dan di liputan kali ini Saya akan Silaturahmi ya teman-teman Ke Rumahnya Mas Rukun Atau Bapak Suryanto Teman kita yang dari Wonosobo ya Ini lama saya tidak kesini Mungkin ada sekitar 14 tahun yang lalu Baru saya bisa Bersilaturahim kesini Lalu seperti apa Kisah dan ceritanya Tentang saya Bersilaturahim kesini Ikuti terus Video saya ini Sampai selesai Kawan-kawan Dan saya akan langsung ke Belakang saja Tapi kita lihat dulu Disini halamannya Ini sepertinya Baru panen Panen Terong Punder-punder itu Baiklah teman-temanku Langsung ke belakang saja Yuk Ikuti terus Video saya ini Sampai tuntas Sampai selesai Supaya tidak Gagal paham Dalam memahami Pemahaman Oh Mas Rukun Disitu rupanya Yuk Ini kita Mau melihat Ke belakang Sapinya Mas Pakannya Sudah tersedia Ini nanti Kita Monten sapi Disini Di episode berikutnya Judulnya Saya mau Beri Peternak Cerdas Ini luar biasa Kawan-kawan Ini Sudah Besar-besar Sabinya Dan ini Menghasilkan Pupuk organiknya Disini Yang nantinya Bisa digunakan Untuk Memupuk Tanaman Di belakang Sana Baiklah teman-teman Kita ikuti Mas Rukun Kesana Untuk melihat Apa yang terjadi Disana Dan akan Saya akan Menggali Informasinya Tentang Tanaman Di lahan Ini Dan Sepertinya Saya lihat Ini Di lahannya Pak Sor Ini Itu ada Tanaman Salak Yang beberapa Tahun Pernak Saya Liput Juga Terus Ini Di sebelahnya Tanaman Terong Dan Nampaknya Ini Sepertinya Tanaman Cape Yang Sudah Dipanen Berkali-kali Teman-teman Dan Ini Juga Ada Tanamanya Nanas Ada Tanamanya Fafaya Ini Ini Yang Bunganya Sangat Laris Disini Teman-teman Sangat Laris Dan Harganya Lumayan Menjanjikan Seperti Itu Nanti Kita Akan Mengekspos Atau Meliput Lahan Yang Disini Yang Dissebelah Sini Ini Yang Dikelola Oleh Mas Rukun Dan Ini Yang Dikelola Oleh Belio Pak Suryanto Jadi Pak Suryanto Ini Adalah Bapaknya Mas Rukun Seperti Itu Ini Kita Lewat Sini Tempatnya Seduk Sekali Ini Di bawah Pohon Pisang Dan Pohon Mangga Sepertinya Ini Sahabat Nah Ini Ada Lempak Ajaib Sampai Habis Sampai Keropos Ini Mungkin Senjata Ajaib Yang Digunakan Petani Muda Millennial Yang Berasal Dari Kabupaten Wonosobo Nah Teman-temanku Semuanya Seperti Yang Panjenengan Saksikan Di Layar Kaca Youtube Madrim 125 Ini Ada Tanaman Telomunrul Ini Baru Menanam Kayaknya Baru Beberapa Bulan Yang Lalu Dan Disana Mungkin Itu Tanaman Tanaman Yang Sudah Dipanen Terus Disamping Kanan Saya Berjalan Ini Tanaman Serai Yang Juga Beberapa Bulan Yang Lalu Pernak Saya Liput Terus Ini Tanaman Terong Bulat Yang Tadi Baru Dipanen Sama Mbok Boknya Mbok Desuryanto Ya Teman Teman Luar Biasa Terlihat Hamparan Luas Penuh Dengan Tanaman Yang Ijo Royo Disini Kawan Kawan Ini Tanaman Kacang Panjang Sepertinya Sudah Selesai Musim Selesai Dipanen Atau Mungkin Tanaman Baru Yang Di Bawahnya Ini Sepertinya Tanaman Baru Kawan Kawan Jadi Yang Ini Bekasnya Tanaman Ramah Tapi Kalau Tidak Salah Tanaman Apa Ini Pare Yang Pahit Pahit Itu Nah Disini Tanamannya Kombinasi Teman Teman Ini Di Lahan Bapak Suryanto Yang Belakang Ini Ada Ubi Kayu Atau Telopuhung Bos Bos Tidak Telopuhung Kawan 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 Disini Terdapat Telopuhung Terdapat Tanaman Serai Juga Ini Yang Kemungkinan Besar Ini Sudah Saatnya Panen Ini Godongnya Sudah Mulai Menguning Nah Disini Ada Tanaman Daun Bawang Juga Atau Sering Disebutnya Disini Tanaman Bawang Pre Seperti Itu Kawan Kawanku Yang Tercinta Ini Malah Yang Pemilik Lahanya Kemana Ini Kita Cari Kebelakang Situ Siapa Tau Ada Aktivitas Atau Program Lain Nah Ini Sepertinya Baru Terjadi Pemanenan Telopuhung Kawan Kawan Ini Ranting Ranting Kering Masih Ini Tunggak Tunggak Bekas Ini Luar biasa Jauh Banget Ya Kemana Dia Langsung Ngilang Begitu Saja Mas Rukun Ini Kalau Di Dalam Sini Sejuk Sekali Kawan Kawan Seperti Lagunya Roma Irama Bunga Desa Itu Itu Ceweknya Sudah Memetik Popos Popos Ini Dimasang Mana Mas Rukun Disini Terdapat Telomondol Kawan Kawan Tapi Ini Sudah Mulai Tumbuk Supur Kemungkinan Ini Tanaman Sudah Lama Oke Kita Sambil Melihat Kesana Luas Sekali Yang Di Belakang Sana Mungkin Semuanya Serai Terdiri Tengah Ini Bukas Terong Kayaknya Depan Tengah Ini Jagung Sana Sama Upi Kayu Atau Telopuhung Seperti Itu Nah Itu Mas Rukun Disana Kita Lihat Aktifitas Mas Rukun Ini Dua Hektar Dikelola Semua Teman Teman Namun Ada pun Mas Rukun Disini Yang Ini Lahan Ini Adalah Pinjam Pakai Milik Tetangga Sebelahnya Dan Disitu Lahan Milik Beliau Sendiri Milik Basur Juga Milik Mas Rukun Karena Mas Rukun Ini Teran Pengikut Dari Kabupaten Wonosobo Oh Nampaknya Ini Tanaman Telomundul Yang Sedang Dipanen Teman 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 Kalau Yang Sudah Begini Ini Sudah Waktunya Panen Ini Telahnya Ini Kecil Saya Kakinya Dicokot Semut Semut Tabang Panas Kalau Tergigit Semut Merah Teman Teman Kemudian Kemudian Di Belakang Situ Juga Ubi Teman Teman Terus Di Tengah Ini Saya Kurang Paham Nanti Kita Akan Coba Bertakon Takon Sama Pemiliknya Yaitu Mas Rukun Petani Muda Asal Kabupaten Wonosobo Oh Disini Rupanya Yang Sedang Dipanen Mas Ya War Biasa Ini Yang Biasa Ya Mas Yang Orang Dalam Orang Itu Oh Tapi Kok Luarnya Merah Juga Oh Ya Kalau Yang Merah Itu Oh Daun Agak Biru Biru Ya Merah Ya Ini Usia Berapa Bulan Mas Kok Sudah Bisa Dipanen Sama Ya Kayak Tanaman Kentang Di Tempat Kusana Didiang Ya Tiga Bulan Baru Bisa Dipanen Kalau Terlalu Lama Banyak Yang Korek Oh Seperti Itu Yang Yang Mulus Mulus Ya Kalau Yang Mulus Memang Cantik Mas Ada Juga Yang Mulus Mulus Itu Disana Janda Ya Juga Cantik Laku Laku Keras Kalau Janda Cantik Kurang Laku Tapi Ada Ada Juga Yang Suka Dengan Yang Borek Borek Mas Seperti Saya Suka Yang Borek Borek Hitam 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 Manis Seperti Itu Sudah Berapa Hari Mas Rukun Panen Kelomundul Sudah Selama Berarti Satu Minggu Oh Ya Oh Yang Itu Yang Sudah Di Itu Tanaman Apa Mas Belum Saya Tanam Oh Karena Saya Tanam Tapi Baru Persiapan Oh Luar Biasa Panas Tadi Saya Kasih Daun Serai Itu Kan Tapi Saya Petik Daunnya Pakai Nutupin Serainya Dijual Daunnya Untuk Nutupin Bedeng Kok Pinter Sekali Mas Rukun Siapa Yang Ngajarin Inisiatif Sendir Oh Inisiatif Luar Biasa Inisiatif Kreatif Inspiratif Ini Namanya Petani Muda Petani Inspiratif Sekarang Harganya Berapa Mas Apa Itu Modul Yang Ini 7000 Oh Lain Harganya Kak Lain Kalau Yang Biasa Putih Itu 5000 Oh 5000 Terus Kemarin Kan Pernah Aku Lihat Sampai Pernah Nanam Yang Ungu Juga Itu Lain Juga Harganya Kalau Yang Ungu Sama 7000 Sama Dengan Yang Orange Tapi Kalau Yang Ini Yang Kulitnya Agak Merah Dalamnya Orange Harganya 8000 Oh Jadi Harganya Bervariasi Ya Luar biasa Ini Petani Telomundul Dari Dulu Ya Dari Dulu Itu Teman Teman Kalau Saya Ngonten Disini Di Lahannya Bapak Suryanto Di Lahannya Mas Rukun Ini Ini Bahasanya Orang Keri Nantur Telomundul Tapi Panen Terus Coba Bayangkan Kalau Satu Kilo 7000 Satu Bedeng Ini Biasanya Dapat Berapa Kilo Mas Kalau Ini Satu Larik Biasanya 25 20 Kilo Kilo Kalau Satu Bedeng Kan Isi 2 Isi 2 Kurang Lebih 40 Ya Berarti Satu Bedeng Ini Kan Dua Baris Sebaris Minimal 20 Kilo Karena Ada Dua Baris Ini Jadi Terdapat Eh Dapatnya Hasilnya 40 Kilo Lumayan Juga Mas Ya Lumayan Daripada Lumanyun Mendingan Lumayan Iya Iya Jadi Sekarang Mas Rukun Sudah Jarang Sepertinya Saya Lihat Disinilah Hanya Jarang Mengelola Tanaman Bawang Premas Ya Berpindah Lagi Ke Tanaman Yang Pertama Karena Dulu Awalnya Kan Disini Kan Tanam Banyak Telomundul Makanya Sampai Ada Yang Komentar Dulu Ya Tapi Itu Komentarnya Bagus Sih Apa Namanya Youtuber Telomundul Tapi Nyatanya Sampai Sekarang Tetep Aja Nanam Telomundul Ini Buahnya Seperti Ini Kawan Kawan Ini Ada Yang Mungkin Ini Seperti Kilo Kalau Yang Kecil Ini Yang Besar Jadi Dua Ini Mungkin Sudah Setengah Kilo Artinya Ini Harganya 7000 Sudah 3500 Dua Biji Ini 3500 Kawan Kawan Luar Biasa Petani Muda Asal Monosopo Petani Telomundul Inspiratif Ini Namanya Ini Kemarin Tiga Bedeng Kesitu Semua Telomundul Semua Ini Mas Serai Kalau Serai Berapa Harganya Sekarang Kilo 5000 5000 Oh Gitu Loh Itu Malah Oren Dari Kulitnya Juga Kalau Ini Katanya Si Lembu Apa Coba Yang Itu Nanti Ditanam Anu Mas Ditempatkan Digombol Digombolin Itu Sudah Perbedaannya Kan Tangkainya Agak Anu Ya Ungu Ya Tangkainya Ungu Dalamnya Oren Kulitnya Oren Dalamnya Oren Ini Sama 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 Gak Tau Ini Yang Kayak Dipak Dul Ini Pak Dul Kan Kebanyakan Nanam Yang Oren Cilembu Ya Namanya Cilembu Itu Mungkin Bahasa Dari Daerah Jawa Barat Ya Kalau Sapi Lembu Kalau Sapi Itu Kelembu Kan Bahasa Jawa Mas Kalau Ubi Seperti Itu Oren Kalau Di Jawa Barat Namanya Cilembu Tapi Mungkin Artiannya Kayak Kita Telomundol Ya Gitu Kalau Tela Apa Namanya Ini Tela Kayunya Udah Sering Panen Mas Baru Berapa Ano Belum Banyak Oh Sama Harganya Tinggi Juga Kalau Itu Rp2.000 Oh Rp2.000 Ya Tapi Kan Satu Pohon Banyak Kilo Oh Bergilau Kilo Iya 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 Luar biasa Teman Teman Tinggal Ngitung Kalau Satu Pohon Isinya 5 Kilo Nanam 100 Pohon 500 Kilo Kali Rp2.000 Ya Ada Duitnya Juga Bisa Buat Beli Sapi 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 Itu Yang Royco Itu Besar Besar Sekali Mas Ya Belum Terlalu Besar Di Anu Keburu Kurek Malah Nanti Pembelinya Kurang Senang Malah Repot Ini Kalau Begini Langsung Dijual Gimana Mas ini panen sekarang untuk besok karena mau masih di dalam proses nanti dicuci dulu kalau mas Rukun ini kan hitungannya disini kan lahan pinjam pakai ya Mas ini berarti satu hektare full tanamannya ya tapi tanamannya tanamannya campur-campur tidak mulus kayak ubi rambat semua campur-campur tadi disana saya lihat tanaman bawang peri juga tapi cuma sedikit itu rencana yang udah di itu mau tanam apa timun itu cabe atau timun Oh cabe ada bibitnya Mas cabe apa itu Oh cakra kayak tempatnya Mas Ari berarti ya cakra apa-apa disana itu Oh arpenandur juga dikeging apa kini ngelahan nanggi gang yonek nang jawakan ayo nanggiga neng alas lagi imbut ulitela neng alas telah apa telah mundul panen greg panen yo khas ponselopo lo tapi Oh tapi Oh tapi yang viral khas ponselopo yang di tiktok itu yang cewek-cewek itu kan ini ngomongannya khas ponselopo yang viral itu luar biasa Mas Rukun ini tani muda salponosobo disini terang pengikut tapi apa namanya inspiratif sekali kawan-kawan jadi berani berani menghadapi tantangan artinya menggarap lahan ini ya ini satu hektare ini itungannya kurang lebihnya satu hektare ini dikelolanya sama Mas Rukun sampai ke sana itu paling yang enggak begitu terkelola mungkin yang bagian depan saja yang 50 kali 50 Mas ya kalau yang 0,75 ini dikelola semua luar biasa Hai baik Mas Rukun terima kasih banyak ya sore hari ini sudah memberikan waktunya untuk saling bercengkerama saling ngobrol ngobrol khas ponselopo khas Indonesia sepoknya yang ngomong Indonesia lah sehat selalu Mas semoga perjuanganmu disini membuahkan hasil yang maksimal jadi itu tadi ya teman-teman di layar kaca YouTube Madrim 125 di hari ini saya telah ngobrol dengan petani muda milenial asal Kabupaten Wonosobo yang mengelola lahan pinjam pakai seluas 0,75 dengan tanaman bervariasi dan berkombinasi dan disini semuanya tanaman sudah bisa di apa namanya pungut hasilnya walaupun hasilnya tidak begitu banyak ya teman-teman nah mungkin kiranya dari saya hanya sampai ini apa hanya ini aja dulu yang dapat saya sampaikan dari pemukiman transmigrasi putus punggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang dan dari saya apabila ada salah kata salah ngomong karena Madrim ini hanyalah manusia biasa yang tidak lupa dari salah Madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri dengan pantun teman-teman mobil Taufik melintas di darat petani sungur kita penai satu persatu wabillahi Taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati